Dua orang yang mengaku penagi utang di jalan Haji Aen, Suhendra Nanjung, Kabupaten Bandung, Babak Belur, di Hajar Masa. Masa mengadang kedua penagi utang atau dep kolektor palsu ini saat merampas motor milik seorang pelajar. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengatakan nekat merampas motor korban karena terdesak kebutuhan hidup. Ditik dulu, Pak. Ditik dari HP. Ditik dari HP terus? Lepas muncul, lopornya. Lopornya terus? Iya. Saya tanya dulu informasi, mengompemasi motor ini ada di data saya. Data saya, itu. Bahwa masih menunggak, itu. Betul. Sebelum beraksi, kedua pelaku mengaku pada korban bahwa motor yang korban gunakan telah menunggak cicilan selama tiga bulan. Yang mengaku-aku dari pihak leasing mau melakukan penarikan motor, sedangkan motor tersebut adalah sudah lunas. Ini modus yang dipakai oleh para pelaku untuk mengambil motor dengan cara bahwa motor tersebut ada tunggakan lebih dari tiga bulan. Polisi menangkap pelaku beserta barang bukti berupa sepeda motor. Kedua pelaku kini ditahan di posek marga Asi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak hormati proses hukum yang menjerat kabah sarnas periode 2021-2023 Mars Kalmadia Henry Alviandi dalam kasus dukaan suap. Sementara itu KPK akan berkoordinasi dengan puspom TNI untuk menindaklanjuti korupsi yang melipatkan anggota TNI aktif. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Mars Kalmadia Henry Alviandi dalam kasus dukaan suap. Sebab menurut Presiden pemerintah telah membenahi sistem untuk menghindari adanya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Di sisi lain, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Mars Kalfajar Pras Tio mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjoyono menegaskan setiap pelanggaran harus diproses secara hukum. Hal tersebut merupakan komitmen Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Basarnas periode 2021-2023 Mars Kalmadia Henry Alpiandi yang merupakan tersangka dugaan suap mengatakan KPK melebihi kewenangannya karena Henry masih bersatus TNI aktif dan harus setangani penyidik TNI bukan dari KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK minta barang bukti uang senilai hampir 1 miliar rupiah. Untuk perlindakan hukum yang menjerat TNI, KPK akan berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pasca terungkapnya kasus penyebakan anggota Densus 88 anti-terror oleh rekan sesama polisi, markas dan asrama berimob resimen 1 CKS Pogor, Jawa Barat terpantau ramai. Kasus yang menewaskan Bribda Ignatius Dwi Friskoni berkulir di Satreskrim Polres Bogor dan Propampolda, Jawa Barat. Arak-arakan puluhan kendaraan truk dan bus milik korps Bribob melintasi jalan raya LED dan Natsir menuju markas sekaligus asrama resimen 1 CKS Kepupaten Bogor, Jawa Barat, Kami Siak. Pasca terungkapnya kasus penembakan seorang anggota Bribob dari unit anti-terror Densus 88, suasana di markas resimen 1 ini terpantau ramai. Meski tak ada penjagaan khusus, sesekali kendaraan patroli Bribob melintasi di jalan baru Polri CKS. Hingga kini tidak satu pun pihak dari Bribob Resimen 1 CKS yang mau memberikan pernyataan terkait situasi terkini di dalam asrama pasca insiden penembakan menewaskan Bribda Ignatius Dwi Friskosirage. Bribda Ignatius Dwi Friskosirage tewas diduga ditembak Bribda IMS dan Bribka IG di Rusun Polri CKS Kunung Putri Bogor minggu 23 Juli lalu. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat tuka tembak di telinga kanan yang temus hingga telinga kiri. Menkopol hukam Mahfud MD turut menanggapi insiden penembakan sesama anggota polisi tersebut. Menurutnya Mahfud, kasus tersebut telah ditangani kepolisian dengan baik sehingga tidak perlu berbicara dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Jasad korban telah dikebumikan di Melawai di Kalimantan Barat. Kasus ini ditangani Satres Krim Polres Bogor dan Propampol Dajabat. Tim Liputan AINIS melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Chengdu, China untuk bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping. Informasinya akan kami hadirkan usai cedah.